Raja Silat Jelit II. Bukan pencuri kerbau hok di penjara. Tahun ketemu tahun akhirnya dia jadi besar, biarpun tampangnya ganteng dan cakep, tetapi kelihatan sekali sifatnya yang masih ketolol-tololan. Pada waktu itulah oleh karena perasaan kesatuan dan simpatiknya dari si Awie yang selalu melindungi dirinya, akhirnya mereka menjadi sepasang kekasih yang saling sayang menyayangi. Tak terkira pada suatu malam, pertengahan musim salju ayah Lim TOU yaitu Lim Hansan meninggal dunia secara mendadak, Sewaktu dia mau menarik napas yang penghabisan telah memberikan sejilid kitab kepada anaknya bahkan memesan untuk dipelajari dengan baik, di samping itu dia memesan juga, agar kitab itu jangan sampai diketahui oleh orang lain. Setelah meninggalkan pesan-pesannya dia menghembuskan napasnya yang penghabisan. Karena kesedihan atas meninggalnya Lim Hansan, membuat Lim TOU tak terlalu memperhatikan hal itu. Pada saat itu juga Liek Hong di hadapan orang-orang kampung telah mengangkat Lim TOU ayah beranak sebagai warga perkampung Ugan Lehe Echung bahkan dengan segala upacara besar mengubur jenazah Lim Hansan siapa tahu Liek Beng pun menyusul ke Alembaka, Dengan menurut peraturan dua perkampungan sesudah diadakan tibu atau pertandingan silat Pau Saksan menjadi cungcu yang baru. Sejak malam itu juga Lim TOU mulai mempelajari kitab peninggalan ayahnya. Pada suatu malam ketika Lim TOU sedang mempelajari kitab peninggalan ayahnya, Dari luar jendela terdengar suara tertawa dingin, begitu mendengar suara tertawa mengecek itu segera Lim TOU tahu kalau orang itu tak lain adalah Pau Siauling, dengan cepat dan menyembunyikan kitabnya. Pada waktu itu juga terdengar dari luar Pau Siauling telah menggape ke arahnya sambil serunya dengan keras. Lim TOU Ayahku memanggilmu untuk menghadap. Karena perjentah dari cungcu, Lim TOU terpaksa keluar dari rumah. Siapa tahu baru saja dia melangkah keluar dari pintu secara mendadak Pau Siauling telah memberikan hajaran yang hebat ke atas tubuhnya, Tangannya melayang tak henti duanya memukuli seluruh tubuhnya bahkan ancamnya. Adik Siauling merupakan menantu dari keluarga Pau kami, coba pikir macam apakah kau ini berani demikian kurang ajarnya, Harusku beri hajaran yang setimpal pada kau cecunguk busuk, rasakanlah kelihayanku. Pada waktu itu sekalipun dia menerima pukulan yang amat kejam hingga tubuhnya babak belur oleh pukulan tangan serta terdangan keras dari Pau Siauling tetapi merintihpun ia tidak. Kelakuan tersebut sudah menjadi kebiasaan baginya sejak kecil bahkan dia pun tahu dengan jelas sekalipun di dalam perkampungan punya paraturan bahwa keluarga Li harus dikawinkan dengan keluarga Pau, tetapi pada saat itu dia telah diizinkan dan dianggap sebagai warga dari perkampungan IEEE Cung oleh Cungcu yang terdahulu, sudah tentu dia tak dapat dianggap sebagai orang luar lagi. Sesudah dipukuli babak belur oleh Pau Siauling, segera dia digusur ke hadapan Pau Saksan tampak dengan mandelikan matanya Cungcu memandang gusar ke arahnya, air mukanya amat keren, bentak dia kemudian. Lim T.O.W. Di sini tak dapat menampungmu lagi, kau harus cepat dua turun gunung. Begitu mendengar perkataan dari Cungcu itu Lim T.O.W. merasa terkejut sekali bagaikan diguyur dengan air dingin air matanya hampir-hampir meleleh keluar membasai wajahnya, tetapi dengan paksakan dirinya dia tetap bersabar, diam dua pikirnya. Lim T.O.W., Lim T.O.W., kau tak boleh menangis, walaupun mereka bersikap bagaimanapun juga kau tak boleh menangis, sekalipun mereka melihat kau meneteskan air mata. Berpikir sampai di situ pula, dengan cepat dia menahan mengalirnya air mata dari kelopak matanya, dengan tersengguk-sengguk tanyanya. Cungcu aku kenapa aku diusir dari perkampungan tanda tanya apa kau tidak mau mendengar perkataan dari Cungcu tanda tanya. Tanda tanya. Menyuruh kau turun gunung buat apa kau tanya sebab duanya. Tanda tanya bentak Cungcu dengan gusarnya. Lim T.O.W. yang dibentak seperti itu hatinya menjadi membeku, sama sekali tak disangka olehnya kalau Cungcu ini bisa bertindak demikian tak tahu aturannya, pada saat itu terpikir kembali Li Xiaowie yang sangat menyayang dirinya. Manda da entah dari mana datangnya suatu semangat jantan membuat nyalinya menjadi semakin besar, dengan keras sahutnya. Baik. Turun gunung ya turun gunung? Tetapi bolahkah aku menemui Xiao Lecici terlebih dah iu? Sama sekali Cungcu tak pernah menduga kalau nyali Lim T.O.W. demikian besarnya, tak terasa dia menjadi tertegun dibuatnya. Setelah berpikir bolak-balik dengan tegas sahutnya. Tidak bisa, segera aku akan menghantar kau turun gunung. Ingat perkampungan I.E.H.E.Cung ini tidak akan membiarkan seorang asing pun berdiam terus-menerus di tempat ini. Lim T.O.W. tak bisa berbuat apa-apa lagi, pada malam itu juga dia diusir dari perkampungan I.E.H.E.Cung. Menanti setelah Cungcu balik dari atas gunung tak tertahan lagi dia menangis terseduh-seduh di pinggir sungai. Setelah puas mengeluarkan air matanya rasa manggal di dalam hatinya pun lenyap, dengan berlutut di atas tanah segera ia angkat sumpah. Aku Lim T.O.W. pasti akan menemui Cici I.E.H.E. lagi, pasti, pasti ku lakukan. Hari-hari selanjutnya Lim T.O.W. bekerja sebagai pengangon sapi di tepi sungai di bawah gunung Hamoleng bahkan di samping mengangon sapi sering juga dia belajar berenang di dalam sungai serta mempelajari kitab peninggalan alihahnya. Tak disangka olehnya ternyata kitab tersebut berisi tulisan dua yang tak dimengerti olehnya, maksudnya pun sangat mendalam. Tetapi dia tidak menjadi putus asa karena hal tersebut, akhirnya setelah berjerih payah selama beberapa bulan barulah dia berhasil memahami maksud dari bagian ke-6 dari kitab tersebut yaitu ilmu pernapasan. Pada waktu itu pula dia baru tahbukalau kitab itu merupakan sebuah kitab pelajaran silat yang amat hebat, hatinya menjadi sangat girark. Dengan demikian dia setiap hari berlatih dengan kerasnya, tetapi bagaimanapun juga dikarenakan tak ada orang yang memberi petunjuk sehingga rahasia dari ilmu pernapasan itu tetap tak dipahaminya, tenaga murni yang tersimpan di dalam tubuhnya pun, tak berhasil dialirkan mengitari seluruh tubuhnya. Oleh karena itu sekalipun dia berlatih dengan rajin juga tak lebih baru bisa mengembangkan perutnya sehingga besar sesuai dengan kehendaknya, sekalipun demikian sebaliknya ilmunya itu malah membantu di dalam ilmu berenangnya, sekali dia menghirup udara maka dapat menyelam di dalam air selama 2-3 jam lamanya. Di saat itu dengan menggunakan ilmu pernapasan tersebut dia segera menutup seluruh pernapasannya pura 2 mati tenggelam, bukan saja berhasil menipu Chung Chu sakalipun hingga bisa melewati ketiga tempat berbahafa tanpa rintangan bahkan dapat berjumpa pula dengan diri Xiaowie. Lim TOU melihat dengan wajah yang amat girang Xiaowie mencekal tangannya, tak terasa hatinya malah menjadi sedih, ujarnya. Cici E, adikmu berhasil menipu mereka hingga bisa tiba di sini bertemu dengan Cici, tetapi aku tak bisa bar diam terlalu lama di tempat itu, kini aku harus berbuat bagaimana untuk turun gunung? Sepasang mati Xiaowie dengan sangat tajam memandang ke wajahnya, dengan cepat dia menggelengkan kepalanya ujarnya. Adik TOU, untuk sementara kita tak usah menyebutkan hal ini, selama satu tahun kita tidak bertemu kita harus menggunakan waktu ini sebaik duanya coba pikirlah selama satu tahun Cicimu tidak bisa bertemu dengankah setiap hari aku selalu merindukan dirimu. Adikmu juga begitu, sahut Lim TOU dengan perlahan. Di dalam dunia ini dalam hatiku hanya terisikan Cici seorang dalam mana aku, bisa hidup bersama Cici untuk selamanya di atas gunung ini tentu akan sangat bahagia sekali. Dia berbenti sejenak sedang air mukanya berubah, terlintaslah perasaan gemas serta dendamnya, tetapi di dalam sekejap saja telah lenyap ujarnya lagi. Cici, nasib adikmu sungguh sangat buruk, setelah turun gunung kali ini kemungkinan sekali akan mengembara ke semua tempat, bila aku berhasil mempelajari kepandayan silat tentu adikmu akan datang kembali ke atas gunung, tetapi masa depan sukar diduga, mungkin juga aku menemui ajal di tengah jalan. Tak tertahan lagi titik dua air mati menetes keluar tetapi dengan cepat dia menahan mengalirnya cucuran air mati yang semakin deras itu, ketika dia menoleh memandang ke arah siaulai lagi, terlihatlah sepasang matanya dipejamkan rapat dua, dengan wajah yang penuh air mati ujarnya. Adikku, teruskanlah, ucapanmu Cici suka mendengarkan perkataanmu. Sambil berkata dengan cepat dia menubruk menjatuhkan diri ke dalam rangkulan Lim T.O.U, isak tangisnya semakin menjadi. Dengan sekuat tenaga Lim T.O.U berusaha mempertahankan dirinya, batinnya. Lim T.O.U, Malim T.O.U, tahanlah rasa sedihmu. Di hadapan I.E. Cici jangan menangis, siapapun jangan harap memaksa aku meneteskan air mata, tahanlah perasaan sedihmu. Tahanlah tahan terus. Sampai tua. Setelah menangis dengan sadihnya beberapa saat lamanya, mendadak terdengar dengan nada yang halus ujar si A.W.E. Adik T.O.U. Cicimu selalu akan menantikan pulang ke atas gunung, tidak peduli kau kembali atau tidak, pokoknya cicimu pasti menantikan kedatanganmu untuk selamanya. Baru saja Lim T.O.U mau menjawab, mendadak saja dari puncak gunung itu terdengar suara panggilan P.O.U Jin Cui. Dengan nada yang keras, I.E. Moai Moai, ibumu suruh kau cepat pulang. Dengan cepat si A.W.E bangun, sambil mengusap keringat bekas air matanya, dengan cemas ujarnya. Adik T.O.U. Dengan tipu daya aku berhasil naik gunung, rahasia ini jangan sampai diketahui orang lain. Cepat kau menyembunyikan diri ke dalam gua kita yang dahulu, aku akan pulang sebentar bilang kalau kau telah dikubur, nanti malam aku akan datang kembali membawakan makan malam bagimu. Sehabis berkata dengan cepat Li Xiao Lei loncat dan lari ke atas puncak gunung Hamoleng. Lim T.O.U segera mengusik rumput dua di dekat akar pohon yang amat besar itu, di situ terdapatlah sebuah liang gua yang cukup untuk seorang, tanpa ragu dua lagi deugan cepat dia menerobos masuk ke dalam. Kurang lebih setelah berjalan puluhan tindak, gua itu semakin lama semakin melebar makin luas, mendadak bau yang sangat apek dan amis bertiup datang, tak tahan lagi dia bersin beberapa kali, diam dua pikirnya. Tempat ini bagaimana bisa demikian dinginnya, moga-moga saja Cici Le tidak lupa membawakan api untuk membuat api unggun hingga bajuku bisa kering. Berpikir sampai di situ segera dia duduk bersandar di dinding gua, terlihat tiah gua itu makin ke dalam makin seimpit, agaknya sangat dalam sekali sehingga sukar diukur ditambah keadaannya pun sangat gelap, tetapi dia tak mau mengurusi hal itu, dengan memejamkan mati ia menantikan kedatangan si Awie. Sepertanak nasi kemudian rasa dingin yang menerjang tubuhnya terasa semakin menusuk tulang hingga terasa sangat tidak enak di badan. Segera ia bangkit berdiri pikirnya hendak berjalan keluar dari gua tersebut. Siapa tahu baru saja berjalan beberapa langkah dari luar gua tiba terdengar suara. Kok titik? Kok titik? Suara itu kedengaran sangat aneh sekali, tetapi waktu itu Lim TOU tidak begitu memperhatikannya dan tetap melanjutkan perjalanannya ke arah depan. Kelihatannya tinggal dua langkah lagi dia berhasil keluar dari gua itu, mendadak suara yang sangat aneh itu berbunyi lagi yang kemudian disusul munculnya sepasang kepala berwarna merah darah yang amat aneh sekali di depan gua itu. Lim TOU melihat munculnya seekor binatang aneh saking terkejutnya hingga menjerit keras, dengan cepat dia mundur ke belakang balik ke tempat semula. Dengan sepasang matanya yang dipentangkan lebar-lebar, Lim TOU mengawasi luar gua, napas pun tak berani keras-keras. Tampak dua buah kepala merah darah yang sangat aneh itu dengan empat buah metu mendesiskan lidahnya yang mirip dengan desisan ular berjalan makin mendekat, hanya bentuknya amat aneh serta menakutkan sekali. Lim TOU yang melihat bentuk binatang itu segera mengetahui kalau binatang itu merupakan binatang beracun, dia semakin mempertajam matanya memandang ke arah tempat itu, ketika itulah binatang aneh berkepala dua tersembur setelah mengeluarkan suara, kok, kok, yang aneh dengan perlahan mulai menjulurkan kepalanya masuk ke dalam gua. Pada waktu itu juga Lim TOU baru dapat melihat binatang aneh berkepala dua itu mempunyai bentuk tubuh yang sangat besar dan bulat, seluruh tubuhnya penuh bersisik merah darah, pada perutnya terlihat empat buah kakinya hanya sayang sangat pendek sekali sehingga kelihatan sangat tidak sesuai dengan tubuhnya yang sangat besar. Dengan perlahan binatang aneh itu mulai merangkak masuk ke dalam gua, terpaksa Lim TOU setindak demi setindak mundur ke belakang. Tetapi justru semakin dia mundur ke dalam gua yang sangat gelap itu binatang aneh itu tetap tak henti duanya merangkak maju mendekati dirinya. Entah telah lewat berapa saat lamanya Lim TOU barulah merasakan kalau dia semakin terjerumus lebih dalam lagi ke dalam gua yang sangat sempit lagi Apek itu, pandangannya makin lama makin gelap. Kiranya dia telah berada di tengah dua dari gua tersebut. Mandada hatinya menjadi tergerak teriaknya celaka. Selamanya dia belum pernah memasuki jauh ke dalam gua itu, sudah tentu tak tahu pula gua tersebut menembus ke arah mana, jika bergerak mundur terus ke belakang. Bukankah dengan begitu secara tidak langsung dirinya masuk ke dalam parangkap binatang aneh berkepala dua tersebut? Berpikir sampai di situ dan menyedot nafas dalam dua, perutnya dengan perlahan mulai berkembang menjadi sangat besar, dengan sekuat tenaga disemburkannya ke arah binatang aneh itu. Sepasang kepala dari binatang aneh itu segera berpisah ke samping dan mengeluarkan jeritan aneh, tapi ternyata tak mengalami cedera apapun bahkan kakinya yang berada di depan menjangkau meloncat beberapa depa tingginya manubruk ke arah Lim T.O.U. Lim T.O.U yang ditubruk demikian hebat Taya segera menjerit kaget tanpa pikir panjang lagi tergesa dua diam mundur tapi binatang itu sedikit pun tak mau melepaskannya, sedikit pun tak mau melepaskan sekalipun perutnya agak besar hingga gerakan fa agak terintang tapi langkahnya sangat cepat sekali di luar dugaan Lim T.O.U. Sampai waktu itu Lim T.O.U juga tak dapat berbuat lagi sekalian semakin dia berjalan jauh ke dalam gua keadaan semakin gelap, terpaksa dengan sepenuh tenaga lari ke arah dalam, bahkan beberapa kali dia jatuh terguling dua hingga menumbuk dinding gua, tapi dia tak mau ambil peduli, hanya terdengar suara aneh yang makin lama makin mendekat membuat keringat dingin mengucur keluar semakin deras membasahi seluruh tubuhnya. Setelah lari lagi beberapa saat lamanya keadaan gua itu makin lama makin menjarok ke bawah, bahkan dari tanah pasir telah berubah menjadi tanah lumpur yang tebal membuat langkahnya makin lama makin bertambah perlahan. Ketika dia menoleh ke belakang lagi terlihatlah keempat buah metu yang baru warna hijau mengkilat memancarkan sinar yang tajam memandang ke arahnya sedang tubuhnya tetap berada tidak jauh dari tubuhnya. Tak terasa pikirnya. Kali ini habis sudah, entah tempat di depan itu menembus kemana, kini binatang aneh itu pun terus mengejar. Tapi sejenak kemudian pikirnya lagi. Tak peduli gua ini menembus ke arah mana bagaimanapun juga aku tak bisa tunggu di sini saat kematian. Berpikir sampai di situ segera dam cedot hawa dalam dua sekali lagi menerjang ke depan, makin lama tanah di dalam gua itu terasa mulai ada airnya, bahkan makin lama makin dalam, di dalam sekejap saja air itu telah mencapai lututnya, setelah berjalan beberapa langkah lagi air itu telah mencapai di pinggangnya, pada saat itu dia menjadi sadar, kiranya gua tersebut menghubungkan diri dengan sungai yang mengalir di puncak hamoleng, dia yang mengerti akan ilmu dalam air tak terasa menjadi senagat girang dengan cepat dan merendamkan seluruh tubuhnya ke dalam air dan menyelam lebih dalam lagi. Setelah merasa kalau binatang aneh itu tak mengejar dirinya lagi barulah dia muncul kembali ke atas permukaan, tapi dia tak berani balik ke tempat semula, dengan cepat mengikuti mengalirnya arus sungai itu berenang ke arah depan. Tak lama kemudian tiba dua arus yang sangat santar menerjang, kaki kirinya maju ke depan, di dalam keadaan yang sangat terkejut segera dia munculkan dirinya untuk melihat. Kiranya dia telah berada di depan gua tersebut dan sama sekali tak diduga olehnya kalau gua itu ternyata menghubungkan puncak gunuak dengan kaki gunung hamoleng. Hatinya menjadi demikian girangnya, pikirnya kemudian, bila aku ingin naik gunung lagi bukankah akan sangat gampang sekali? Tapi tiba-tiba dalam otaknya berkelebat bayangan dari binatang aneh berkepala dua tersebut, hatinya segera menjadi beku separuh, bila binatang aneh itu masih tetap hidup di dalam gua tersebut maka seluruh keinginannya akan buyar menjadi bayangan saja. Sekonyong dua teringat pula olehnya. Nanti malam si Yowie akan menghantarkan makan malam bagiku, bila dia sampai bertemu dengan binatang aneh berkepala dua itu bukankah akan runyam. Tapi teringat pula kalau Li Xiaowie memiliki kepandaian silat yang sangat tinggi, apalagi dalam tubuhnya menggembol senjata rahasia Kinchu Ginchiam, tak terasa hatinya menjadi lega kembali. Ketika dia munculkan dirinya pada permukaan sungai hari telah jauh siang, matahari tepat berada di atas kepalanya memancarkan sinarnya dengan sangat terang, angin sepoi-sepoi bertiup menyejukkan tubuh mencebuat setiap orang merasakan sangat nyaman sekali. Setelah mengingat benar-benar letak dari gua rahasia itu dengan cepat dia berenang ke tepi sungai, pikirnya lagi. Ketika ini bisa meninggalkan si Yowie untuk sementara waktu juga jauh lebih baik, di atas gunung aku pun tak bisa tinggal terlalu lama. Akhirnya pun aku harus meninggalkan tempat itu jua. Berpikir sampai di situ tiada pikiran lagi yang berada dalam otaknya, terlihat gunung yang berwarna biru serta sawah yang berwarna hijau mementang dengan indahnya, air sungai mengalir dengan tenangnya di samping burung yang berkicau mengisi suasana yang kosong tapi di tempat yang kosong demikian luasnya haruskah dia pergi ke tempat mana? Dengan menundukan kepalanya dengan perlahan dia mulai berjalan ke depan terasa tubuhnya yang basah kuyuk tak enak di badannya. Apalagi perutnya pun, terasa mulai lapar dengan pikiran yang bingung sekali lagi dia menerjun sekali lagi dia menerjunkan dirinya ke dalam sungai untuk menangkap beberapa ekor ikan sebagai menangsal perutnya, kemudian dengan tergesa-gesa kembali ke rumah majikan di mana selama kurang lebih beberapa tahun dia bekerja sebagai pengangon sapi. Malam harinya dia tak bisa memejamkan matanya, otaknya penuh diliputi oleh soal-soal yang terasa amat rumit baginya terpikir olehnya alangkah baiknya kalau dia bisa terus-menerus tinggal bersama-sama dengan si Awie, tapi pikirannya menjadi sadar lagi satu-satunya jalan mencapai cita-cita itu hanyalah harus belajar ilmu silat hingga mencapai kesempurnaan. Keesokan harinya pagi-pagi sekali Lim T.O.U telah pamitan dengan majikannya untuk meninggalkan rumah itu sekalipun Seng majikan berkali-kali mencoba untuk menahannya tapi tetap ditolak olehnya dengan bulatkan semangat Lim T.O.U meninggalkan rumah itu pergi mencari suhu untuk belajar silat. Dua hari semenjak dia meninggalkan rumah majikannya, Lim T.O.U masih tetap berjalan tanpa arah dia tak tahu harus menuju kemana baiknya dalam perjalanan yang tak menentu itu pada malam hari dia tidur deka lenting sedang makan pun hanya ikan-ikan yang ditangkap sendiri olehnya dalam hatinya dia hanya terpikirkan satu tujuan cepat-cepat berhasil melatih ilmu silatnya dan balik ke atas gunung menemui cici si Awie-nya hari itu setelah menempuh perjalanan selama setengah harian dia mulai merasakan tubuhnya sangat penat di dalam sebuah rimba yang lebat dan rindang dia menyatukan diri duduk bersandar pada sebuah pohon untuk beristirahat tak terasa lagi saking letihnya dia jatuh tertidur dengan nyenyaknya ketika mendusin kembali matahari telah jauh condong ke arah barat haripun hampir gelap, Lim Teo yang melihat keadaan cuaca itu segera bangkit siap meninggalkan tempat itu mendadak dari dalam rimba berkumandang keluar suara tertawa yang sagat keras sambil berkata Hei-hei, pembesar buta rasakanlah langkah bentengku menghancurkan pertahananmu bagus, bagus sekali hanya sayang kau masih belum punya kepandayan untuk menahan aku si orang si Yucai hati-hatilah, mandadak sebuah suara yang tajam melengking memotong ucapannya hati-hati dengan kudaku mengepung Raja Musyucai Rudin yang tak tahu malu jangan sombong dulu, lihatlah kelihayanku ini pembesar sombong, hati dua dengan bentengku menghancurkan kubu pertahananmu hi, hi jangan keburu girangka sahut suara yang pertama sambil tertawa terbahak-bahak haim, tak usah banyak omong rasakan kelihayanku hi, hi kau tak mau menghindar malah menggunakan siasat keras lawan keras hektometer, hektometer kau kira aku si Yucai buntung takut padamu Lim Teo ketika mendengar suara teriakan itu seperti orang yang sedang main catur rasa ingin taunya meliputi seluruh otaknya oleh karena sejak kecil dia sering bermain catur dengan ayahnya Lim Hansan kini mendengar ada orang sedang bermain catur tak terasa dengan mengikuti jalan kecil di samping rimba itu berjalan makin masuk ke dalam rimba tersebut semakin dia berjalan ke dalam suara bentakan dua orang yang sedang main catur semakin terdengar makin keras bahkan keadaannya kelihatannya seimbang dan telah mencapai puncak ketegangan Lim Teo yang mencudengar suara itu begitu jelasnya tak merasa hatinya makin tertarik segera langkah kakinya dipercepat dengan setengah berlari dia berjalan masuk ke dalam rimba di mana suara tersebut berasal tak lama kemudian di mana suara berkomandangnya orang sedang main catur secara samar terdengar pula suara angin yang menyambar dengan kerasnya sebuah batu cadas sebesar gentong air dengan kecepatan yang luar biasa melayang melalui atas kepalanya melihat hal itu dengan tergesa dua lim Teo menghindarkan diri sedang dalam hatinya terasa semakin heran pada saat itu pula dia lebih hati-hati dan waspada sekalipun langkah kakinya tetap berjalan menuju ke depan tapi matanya tetap memandang tajam sekitar tempat itu takut ada batu besar lagi menyambar ke arahnya semakin lama dia berjalan makin dekat pula dengan tempat berasalnya suara itu kalau tak melihat kedua orang yang sedang bermat catur tersebut tak terasa saking terkejutnya keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya dia semakin tak berani munculkan dirinya dengan cepat menyembunyikan diri di belakang sebuah pohon besar memandang ke arah kedua orang itu kiranya di tengah rimba yang lebat itu terlihatlah sebuah tanah lapang yang luas dan kosong di mana terdapat dua orang yang semula lim Teo menduga sedang bermain catur itu tetapi mereka bukannya sedang bermain catur sebaliknya sedang bertempur dengan seru dan dasyatnya pasir berterbangan keempat penjuru bayangan tangan berkelebat menyilaukan metu serta angin pukulan yang menyesakan dada yang aneh adalah di kedua orang itu yang satu memakai jubah kebesaran berwarna merah tua yang telah kumal kepalanya memakai kopiah kebesaran dan pula hal ini memperlihatkan kalau dia merupakan seorang pembesar kerajaan hanya sayang kedua matanya telah buta pada tangannya mencekal sebuah tongkat besi yang berkepalakan naga dengan ganasnya menusuk dan menyambar pihak lawannya sedang yang seorang lagi adalah seorang tua yang mengenakan pakaian modal seorang si yucai pada janggutnya terura janggut yang panjang berwarna hitam pekat sepanjang dada wajahnya masih terlihat sisa-sisa ketampanannya semasa muda sedang tangannya mencekal sebuah kipas berwarna putih cuma yang heran orang ini hanya mempunyai kaki tunggal demikian juga dengan tangannya yang tinggai sebelah usia kedua orang aneh itu kelihatan lebih dari 50 tahunan Lim T.O.U yang melibat kejadian itu segera merasa heran bercampur curiga diam dua pikirnya orang buntung berkelahi dengan orang buta sungguh merupakan peristiwa yang jarang terdengar di dunia ini bahkan setiap kai mereka melancarkan serangannya pada mulutnya tentu mengucapkan langkah dua dari jalanan catur sedang apa-apaan mereka itu sebenarnya rasa curiganya semakin tebal meliputi dirinya ketika dia memandang lagi ke arah langkah kaki mereka tak terasa perasaan herannya makin menjadi-jadi kiranya tempat di mana kedua orang itu bergebrak dengan sangat jelas tergoreskan kotak-kotak catur sedang kedua orang itu meloncat-loncat dan saling serang menyerang di antara kotak-kotak catur tersebut pada saat itu Syu Chai Buntung itu sedang berdiri di perbatasan kotak-kotak caturnya tiba-tiba kakinya yang tinggal sebelah itu mentul ke atas tanah dan meloncat tinggi beberapa depas sambil bentaknya dengan keras Hei pembesar buta, hati-hati bentengku maju enam langkah Lim Teo yang melihat mereka bergebrak sesuai dengan jalannya biji catur segera menduga kalau Syu Chai Buntung itu telah meloncat ke tengah udara tentu akan menubruk dengan ganasnya ke arah pembesar buta tersebut siapa tahu mendadak tubuhnya dimiringkan ke samping kemudian dengan ringannya melayang turun ke atas tanah sedikit pun tidak menumbulkan suara siapa duga telinga dari pembesar buta itu sangat tajam dan jauh lebih tajam dari semua orang dengan amat gelusar bentaknya dengan nada yang melengking Budak yang tak tahu diri, kau sedang menggunakan siasat apa sehabis berkata tongkatnya diangkat siap menyerang ke arah pihak musuhnya pada saat itulah Syu Chai Buntung itu secara mendadak meloncat maju Iagi beberapa tindak bentaknya dengan keras kudaku maju tiga langkah, suara di timur memukul barat aku sedang melancarkan siasat macam apa coba kau katakan kipas putih di tangannya dilipat menotok ke arah jalan darah di depan dada pembesar buta tersebut gerakannya sangat cepat bagaikan sambaran, kilat Lim Teo hanya melihat berkelebatnya sebuah bayangan manusia segera terdengar pembesar buta itu telah membentak dengan keras sungguh bagus seranganmu menteri meju lima langkah benteng mundur empat langkah pembawa bunga menyembah Buddha tangan kiri pembesar buta itu dengan cepat diangkat menutup serangan kipas dari Syu Chai Buntung tersebut sedang tongkat besi di tangan kanannya mendadak digetarkan dengan menggunakan ujung tongkat bergambarkan naga dua andia menotok punggung Syu Chai Buntung Syu Chai Buntung itu segera memutarkan tubuhnya, kakinya yang tinggal sebelah dengan tidak menimbulkan suara sedikit pun menutul permukaan tanah kemudian meloncat beberapa depa di belakang sambil tertawa keras ujarnya benteng maju sembilan langkah dengan berkecepatan luar biasa mundur ke belakang hei pembesar buta kita tidak bertemu hanya beberapa tahun saja kepandaian bermain caturmu ternyata telah maju satu tingkat apa kau kira sejak mataku kau butakan, sejak itu pula aku benar dua menjadi cacat sahut pembesar buta itu sambil tertawa terkekeh dua sebabis berkata wajahnya mendadak berubah menjadi pucat palsi tongkat berkepala naganya pun dengan secara mendadak melancarkan serangan dahiat ke tengah udara sambil bentaknya dengan keras aku beritahu padamu hei si buntung bangkotan pada suatu hari tentu aku akan membalas dendam atas butanya sepasang mataku ini kau tunggu saja peristiwa ini baru terbukti kau mengundurkan diri, sudah tentu telah kalah satu tingkat dari aku kitab rahasia tukong pit liuk sudah tentu menjadi milikku mendengar perkataan itu si si ucai buntung itu segera mengebutkan lengannya yang tinggal sebelah sambil tertawa keras ujarnya hi, hi pembesar buta, matamu buta kau mau balas dendam lalu aku harus balas dendam pada siapa atas silangnya sebuah langan serta kakiku ini pada waktu yang lalu bila kau menginginkan pangkat dan kedudukan terhormat kita sebenarnya merupakan sepasang kawan karib yang disegani oleh setiap orang kini coba jadi apa kita sekarang kitab rahasia tukong pit liuk dengan kera demikian saja diserahkan kepadamu hi, hi kau jangan mimpi di siang hari lim tou yang bersembunyi di balik pohon setelah mendengar ucapan dari kedua orang itu barulah menjadi sadar kiranya kedua orang itu sebenarnya merupakan sepasang kawan karib kemudian karena pembesar buta itu gila pangkat dan menjadi pembesar kerajaan mereka berbalik menjadi saling bermusuhan dan saling serang menyerang dengan mengadu jiwa yang akhirnya menjadi musuh debu yutan bahkan pertempuran ini hari agaknya sedang memperebutkan sebuah kitab rahasia yang bernar na tu kong pit liuk tetapi kepandayan kedua orang itu sama dua mengejutkan sekali bahkan lim tou mengira kalau kepandayan mereka jauh lebih liahai beberapa kali lipat dari angin simpian si cung cu dari perkampungan lehe e cung itu ketika lim tou sedang melamun itulah mendadak dari tempat kejauhan berkumandang datang suara siulan yang amat panjang dan nyaring sehingga menembusawan lim tou yang mendengar suara siulan itu menjadi sangat heran sekali pada saat itu pembesar buta telah angkat bicara ujarnya hektometer bagaimana si setan ramal tiat siepoa bisa datang juga kes ini urusannya bisa berabeni hei pembesar buta kau takut tanya si siu cai buntung dengan ada yang mengejek apa yang harus ku takutkan balas si pembesar buta dengan seramnya pada waktu itu juga lim tou dapat melihat dengan sangat jelas sekali kedua alis dari pembesar itu dikerutkan dalam dua sedang tongkat berkepala naga di tangannya dengan secara telak menyambar dengan datar ke depan dengan gerakan yang meneter melancarkan serangan das syat mendesak si siu cai buntung tersebut tongkatnya dengan tak henti duanya mengancam tenggorokan, dada serta perut melihat kejadian itu lim tou menjadi sangat terkejut sungguh kejam dan licik si mata picit itu menanti si siu cai buntung itu merasakan adanya serangan membokong yang mengancam tubuhnya tongkat berkepala naga dari si pembesar itu telah mencapai tenggorokannya tidak lebih beberapa cun untuk menghindarkan diri tak sempat lagi terpaksa mau tak mau di dalam keadaan yang sangat kritis itu dengan keras dia membentak sedang kipas yang berada di tangannya dengan kerasnya mengancam ulu hati si pembesar buta tersebut pikirnya dengan demikian mungkin dirinya juga bisa membalas kekalahan tersebut pada saat yang sangat kritis itulah mendadak terasa sesuatu gulungan angin pukulan yang sangat dasyat menyambar datang dari tengah udara kemudian disusul dengan berkelebatnya suatu bayangan manusia seorang yang mempunyai bentuk tubuh pendak gemuk telah muncul di tengah kalangan ujarnya hi, hi siu cai buntung pembesar picik makin bertempur makin jadinya tidak karuan apa mungkin kalian tidak mau berhenti juga tongkat serta kipas dari kedua orang itu begitu ditekan oleh angin pukulan dari orang pendek gemuk itu segera mencapai pada sasaran yang kosong hei piat si e poa kau pergi urus untung rugimu sendiri saja jangan mencampuri urusan orang lain apalagi dari tubuh kami berdua kau pun tidak mungkin akan berhasil mendapatkan keuntungan apapun juga sebaliknya siu cai buntung begitu melihat munculnya si gemuk pendek itu segera tertawa keras ujarnya tiat si e heng kedatanganmu sungguh sangat tepat kalau tidak sejak tadi si eo te telah binasa di bawah serangan bokongan dari pembesar picik yang rakus itu kedatangan dari tiat si e heng kali ini apa juga karena mempunyai perhatian terhadap kitab rahasia tukong pit liok tersebut Lim TOU melihat bentuk dari si gemuk pendek itu bukan saja kera berpakaiannya sangat mirip sekali dengan seorang pedagang besar bahkan pada tangannya mencekal sebuah si e poa tak terasa menjadi sangat tertarik dengan perlahan-lahan dia mulai merangkak maju beberapa tindak ke depan sekalipun saat itu cuaca dengan perlahan-lahan mulai menjadi gelap tetapi dia tidak mau ambil peduli dengan berdiam diri dia meneruskan pengintaiannya tiat si e poa itu setelah mendengar perkataan dari si si ucai buntung segera tertawa tergelak sahutnya bukan saja aku si tiat si e sian seng yang menginginkan kitab rahasia tukong pit liok itu aku lihat tionggo ango koai kini sudah pada datang semuanya selain kalian berdua si ucai buntung pembesar buta serta aku sendiri masih ada si mayat hidup serta pengemis pemabok yang masing-masing dengan membawa anak buahnya telah datang semua bahkan hampir-hampir terjadi pertempuran begitu si pembesar buta mendengar perkataan dari tiat si e poa mukanya segera berubah hebat dengan sombong tanyanya he 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 si pengemis pemabok itu juga ikut datang ejek si ucai buntung tersebut kalau tahu begitu adanya aku gemas kenapa sejak dulu tidak bereskan saja anjing tartar itu si pembesar buta itu menjadi sangat keusar sambil membentak keras tongkatnya diayunkan menyerang ke arah si ucai buntung tersebut tetapi keburu ditangkis oleh tiat si e poa sambil tertawa ujarnya eh, eh pembesar buta kau memangnya masih memiliki kegagahan pada waktu yang lalu kini kenapa harus main pasar? ketika si pembesar buta mendengar perkataan itu segera dia sadar kalau si tiat si e poa itu berdiri di pihak si si ucai buntung kegusarannya tak dapat ditahan lagi hanya pada saat ini tak dapat berbuat apa-apa saking gemasnya tongkat berkepalakan naga itu diketukan dengan kerasnya ke atas tanah kemudian dengan cepat melayang pergi menerobos ke dalam rimba yang mulai menggelap itu begitu si pembesar buta pergi si si ucai buntung bersama dengan tiat si e poa segera bertepuk tangan sambil tertawa keras sejenak kemudian barulah tanya si si ucai bunting itu tiat si e eng, perhitungan si e poa mu ini selamanya sangat cocok kini kita hanya tahu kalau buku pusaka tukong pit liuk itu berada di tangan syoktu si yang mu atau sepasang iblis dari daerah syoktu yang kini bersembunyi di dalam daerah chongpeng ini sedangkan manusianya bersembunyi di mana kita sama sekali tidak mengetahuinya apalagi golongan pek cu maupun golongan hektu di dalam dunia kanggo berduyun-duyun telah datang membanjiri daerah ini sebenarnya kitab pusaka itu akhirnya akan jatuh ke tangan siapa apakah kau pernah melihatnya dengan perhitungan si e poa mu itu jika aku ceritakan memang sangat mengherankan sekali sahut tiat si e poa sambil tertawa pahit biasanya perhitungan si e poa ku ini sangat manjur tetapi entah bagaimana sekali ini biarpun sudah ku hitung pulang pergi selama 3 hari 3 malam hasilnya membuat aku benar-benar sanksi aku hanya dapat melihat buku pusaka itu kini sedang terkurung dalam suatu tempat yang tertutup dan akhirnya orang yang akan berhasil mendapatkan kitab pusaka itu tak lebih hanya seotor kerbau adanya bukankah ini merupakan suatu peristiwa yang sangat aneh Lim Teo yang mencuri dengar di balik pohon begitu mendengar perkataan itu tak terasa tertawa keras si si ucai buntung serta tiat si e poa begitu mendengar suara tertawa tersebut dengan cepat memutar tubuhnya terlihatlah seorang anak lelaki baru siap 16 tahunan dengan memakai baju yang compang camping bersembunyi di balik pohon segera bentaknya dengan berbareng kau siapa? kenapa mencuri dengar pembicaraan orang lain? Lim Teo yang secara tidak sengaja mengeluarkan suara tertawanya sehingga diketahui oleh kedua orang itu segera dia sadar kalau kedua orang itu memiliki kepandayan yang sangat tinggi dan tak boleh diusik senaknya terpaksa dengan sejujurnya dia menceritakan pengalamannya di mana dia terpancing datang oleh suara permainan catur sehingga dirinya tiba di tempat itu si si ucai buntung itu begitu selesai mendengar kisahnya segera tersenyum ujarnya kepada Tiat Siepoa hitung-hitung dia punya rejeki yang besar mari kita pergi saja Tiat Siepoa mengangguk baru saja hendak berangkat mendadak seperti teringat akan sesuatu segera diaman oleh lagi memandang sekejap ke arah Lim Teo tanyanya siapakah namamu? kau tinggal di mana? Lim Teo yang melihat tubuh Tiat Siepoa yang gemuk pendek itu apalagi seluruh tubuhnya berlapiskan minyak merasa tidak begitu simpatik tetapi jawabnya juga aku bernama Lim Teo tidak punya rumah si si ucai buntung itu melihat Tiat Siepoa mengajukan pertanyaan tersebut tidak terasa memandang juga ke arah Lim Teo dengan teliti kemudian sambil tersenyum ujarnya Tiat Sieeng orang ini sangat bagus dan berbakat alam apa mungkin Tiat Sieheng punya minat terhadap dirinya Tiat Siepoa tidak memberikan jawaban mendadak dia mengambil keluar Siepoanya dan dihitungnya pulang pergi selama beberapa saat lamanya tampak kelima ajari tangannya dengan tak henti duanya bergoyang di atas Siepoa tersebut setelah menghitung sekali diulangi sekali lagi kemudian berulah dengan perlahan dia angkat kepalanya melirik sekejap ke arah Lim Teo tangannya memungut sebuah ranting kayu lantas melukis satu bulatan berangkai sebanyak 36 buah di atas tanah setelah itu dia menoleh pada sisi Ucai Buntung sambil menghela nafas panjang dia menggelengkan kepalanya sahutnya aku tidak punya rejeki begitu besarnya mari berangkat sesaat sebelum meninggalkan tempat itu entah secara sengaja atau tidak mendadak Tiat Siepoa itu menoleh dengan memandang ke arah Lim Teo ambil teriaknya dengan keras bocah ingatlah pikiran harus lurus jangan semelarangan pergi ke tempat yang tak berguna karena akan mencelakai dirimu sendiri sehabis berkata jubahnya yang lebar itu dikebutkan bersama dua dengan sisi Ucai Buntung meloncat catas pohon dan melayang pergi tidak selang lama telah lenyap dari pandangan sesudah kepergian dari sisi Ucai Buntung serta Tiat Siepoa itu Lim Teo menjadi tertegun untuk sesaat lamanya kepka teringat kembali akan Ucai Buntung serta Tiat Siepoa mendadak dia tepok batok kepalanya sendiri teriaknya Oha sungguh sayang kenapa tidak terpikirkan waktu tadi? bukankah aku sedang mencari guru pandai untuk belajar ilmu sebenarnya tadi merupakan kesempatan yang sangat bagus bagi diriku ternyata aku buang dengan percuma hai sungguh konyol aku ini untuk pergi mengejar sudah tentu tidak mungkin bisa terjadi tiba dua teringat oleh gambaran lingkaran yang dilukis Tiat Siepoa di atas tanah sebenarnya gambar apakah? akhirnya dengan perlahan dia mulai mendekati itu dan memandangnya lebih teliti mendadak terasa olehnya gambaran itu pernah dilihatnya bahkan mirip sekali dengan apa yang pernah dia dengar cepat dia berpikir lebih teliti lagi dan teringatlah olehnya kitab pusaka peninggalan ayahnya memang terdapat kegambaran seperti itu di dalamnya untung saja saat itu cuaca belum sampai gelap seluruhnya dengan cepat dia mengambil keluar kitabnya dicocokan dengan tulisan itu ternyata sangat persis tak ada bedanya hanya dia tak tahu apa gunanya gambaran itu bahkan dia anggap tentu hal itu merupakan perhitungan aneh yang sangat mendalam dari Tiat Siepoa tetapi jika menurut kitab pusaka peninggalan ayah gambaran itu termasuk di dalam hal ilmu langkah kaki mendadak hatinya menjadi bergerak pikirnya Tiat Siepoa itu membuatkan gambaran lingkaran ini di atas tanah tentu punya maksud bahkan di dalam kitab pusaka ini tertuliskan ilmu langkah kaki kenapa aku tidak mencobanya perasaan ingin tahu dari Lim TOU segera meliputi seluruh pikirannya dengan mengikuti lingkaran yang terdapat di atas tanah itu dia mulai berjalan berputar-putar siapa tahu baru saja berjalan dua tindak kakinya tergelincir dan jatuh terjengkang ke atas tanah melihat kejadian itu diam-diam Lim TOU memaki ketololan dirinya sendiri dengan cepat dia merangkak bangun lagi sedang mulutnya bergumam bagaimana jadinya ini jalan datar saja terjungkir seperti ini sekali lagi dia mulai berjalan mengikuti lukisan itu siapa tahu seperti pertama kali tadi dia jatuh terjungkir kembali ke atas tanah sedang kali ini jatuhnya lebih keras lagi kali ini dia mulai sadar kalau di dalam lukisan itu tentu memiliki keajaiban lainnya kiran fa jangan dipandang lukisan lingkaran yang tidak rata di atas tanah itu sekalipan sangat kacau tetapi memiliki kesaktian serta kelihayan yang tidak terkira dalamnya jangan dikatalim TOU seorang bocah cilik yang tak tahu apa-apa sekalipun orang lain yang memiliki ilmu silat pun juga tidak akan ada yang bisa mempertahankan tubuhnya hingga tidak sampai terjatuh Lim TOU yang berturut-turut jatuh dua kali segera merangkak bangun kembali sambil menggigit kencang bibirnya ujarnya aku tidak akan percaya kalau demikian gaibnya sekalipun malam ini tidak tidur aku juga harus bisa berjalan sampai bisa keputusan itu begitu diambil di dalam hatinya dengan segera dia mengulangi lagi berjalan di antara lingkaran-lingkaran itu tidak lama kemudian akhirnya ditemuinya juga sedikit titik terang dan berhasil menerobos satu langkah hatinya menjadi sangat girang sekali demikianlah selama semalam suntuk dia terus menerus belajar berjalan di antara lingkaran itu hingga sampai hapal saat itu seluruh tubuhnya terasa amat lelah sekali keringat mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya saking lelahnya tidak terasa lagi dia jatuh tertidur dengan pulasnya di bawah sebuah pohon yang besar menanti dia mendusin dari tidurnya hari telah jauh siang matahari memancar sinarnya dengan sangat terang mendadak terlihat olehnya tidak jauh dari dirinya berbaring berdiri seekor kerbau yang sangat tenangnya memakan rumput sejak Lim Teo diusir dari puncak Hamoleng selama beberapa tahun lamanya dia hidup sebagai pengangon sapi begitu melihat sapi ia menjadi sangat girang sekali dengan perlahan dia berjalan mendekati sambil menepuk-nepuk tubuh kerbau itu ujarnya kakak kerbau, bagaimana kau bisa seorang diri di tempat ini? apakah kau telah tersesat? mari aku temani kau bermain kerbau itu agaknya mengerti akan perkataannya dengan suara perlahan mengeluarkan desiran Lim Teo yang sejak kecil dialniaya terus oleh orang begitu ada orang yang sedikit baik seraja terhadap dirinya maka dia seperti akan merasakannya kini tak terasa menjadi sangat girang dengan cepat ditepuk-tepuknya pundak kerbau itu sekonyong-konyong dari belakang tubuhnya muncul seorang lelaki kasar yang sangat gelusarnya membentak hi, kau cecungu kecil cepat pergi hi, hi kau mau mencuri kerbau ku? siapa yang mau mencuri kerbaumu? balas makilim Teo U dengan gusarnya kau jangan sembelarangan memfitnah kau barulah mirip sebagai seorang pencuri kerbau lelaki kasar itu menjadi sangat gelusar sekali bentaknya bocah eh dan kau berani menaaki jayamu aku harus memberi pelajaran padamu biar kau tahu rasa kelayan dari jayamu ini sehabis berkata tubuhnya maju satu langkah ke depan dengan cepat lim Teo U mengundurkan dirinya ke belakang tetapi gerakan dari lelaki kasar itu jauh lebih cepat dari dirinya tamparannya dengan cepat mengenai pipi sebelah kirinya lim Teo U menjadi sangat gelusar sekali bentaknya bagus, kau berani pukul aku pada saat kegusarannya sedang memuncak itulah mendadak dari luar rimba terdengar suara hiruk pikuk yang sangat ramai sekali terdengar ada salah satu orang yang berteriak dengan kerasnya cepat semua datang kemari orang yang mencuri kerbau berada di sini cepat tangkap, jangan sampai pencuri kerbau itu melarikan diri lelaki kasar itu begitu mendengar ada banyak orang mengejar datang sambil mendepakan kakinya ke atas tanah makinya sialan, hu dengan cepat ia memutar tubuhnya dan melarikan diri ke dalam rimba tersebut kini tinggal lim Teo U seorang diri tertegun di tempat itu dia merasa bingung entah telah terjadi urusan apa di tempat itu pada saat itu juga orang-orang kampung telah meluruk datang ke dalam rimba itu beberapa orang yang berada di paling depan telah berhasil mencekal diri lim Teo U dan ditekannya ke bawah tanah tangannya dengan tak henti-hentinya mengirim jotosan serta tendangan yang keras diperlakukan seperti itu lim Teo U berteriak, serunya siapakah kalian semua? kenapa tanpa bilang merah atau hijau sembarangan memugul orang? aduh, kalian pukulah aku sampai mati, oh ha, aduh orang kampung yang datang itu makin lama makin banyak dengan tepatnya mereka mengurung diri lim Teo U sedang mulutnya tak henti-hentinya memaki mencelah, sehingga suasana menjadi sangat ramai sekali bahkan di antaranya ada seorang wanita dusun yang berteriak kau cecunguk kecil tidak terlihat usiamu yang begitu masih muda telah melakukan perbuatan mencuri kerbau yang sangat memalukan ini banyak waktu ini di dusun kita telah kehilangan beberapa ekor kerbau secara berturut-turut kau maling kecil sebenarnya telah kau bawa kemana semua kerbau-kerbau itu? seluruh tubuh mim Teo U yang dipukuli tak hentinya oleh orang-orang kampung itu mulai terasa amat sakit segera dia berteriak dua dengan keras kalian jangan pukul aku, aku tidak mencuri kerbau kalian aku bukan pencuri yang mencuri kerbau kalian orang lelaki pertama yang menangkap dirinya segera membentak keras bukti hasil pancurianmu telah berada di depan matu kau masih berani mungkir hi, hi rasakan kepalanku ini Lim Teo U hanya merasakan kepalan orang itu dengan kerasnya menghajar pundaknya saking sakitnya hingga sukar ditahan aduh, teriaknya sambil napasnya mengenggas enggos aku tidak mencuri, aku bukan orang yang mencuri kerbau kalian orang-orang kampung itu tidak memperdulikan mati hidup dari Lim Teo U lagi mereka semua mengira kerbau itu kini berada bersama dengan Lim Teo U sudah tentu orang yang mencuri kerbau itu tidak ragu-ragu lagi adalah Lim Teo U yang melakukannya sehingga tanpa merasa sedikit kesihampun kepalan serta tendangan mereka semakin menghebat membuat seluruh tubuh Lim Teo U luka-luka dan membengkak semakin lama Lim Teo U mulai merasa tidak dapat bertahan lebih lama lagi untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya pun tidak ada gunanya terpaksa sambil memejamkan matanya dia menahan terus kesakitan yang luar biasa itu diam-diam pikirnya terus pukulah aku Lim Teo U memang memiliki nasib buruk sekalipun begitu aku juga tidak dapat berbuat apa lagi untung aku masih ada lecici yang sangat baik terhadap diriku dia memejamkan matanya sedang pada mulutnya tersungging suatu senyuman yang manis mendadak dadanya terhajar satu pukulan tak tertahan Lim Teo U mengerutkan alisnya setelah mendengus berat dia jatuh tak sadarkan diri entah telah lewat beberapa lamanya ketika dia sadar kembali terasalah olehnya orang-orang dusun itu teriaknya hai, pencuri kerbau itu telah sadar kembali biar dia jalan sendiri orang yang menyeret tubuh Lim Teo U itu begitu mendengar teriakan tersebut segera melepaskan tangannya tetapi Lim Teo U setelah dihajar habis-habisan oleh orang-orang dusun itu selain seluruh tubuhnya sangat lindu dan sakit hingga sukar ditahan tubuhnya pun menjadi sangat lemas tak bertenaga kini begitu dilepaskan mana dia berhasil berdiri tegak kakinya tertekuk ke depan sedang tubuhnya sekali lagi rubuh ke atas tanah dua orang yang melihat Lim Teo U benar-benar tidak kuat untuk berjalan sendiri segera menarik kembali makinya dengan gusar hai bocah bangsat ayuh jalan kita harus menyerahkan dirima kepada pembesar negeri biar kau dihajar hingga mati tidak dapat hidup pun susah HMM, HMM bangsa cilik dengar tidak Lim Teo U tetap tidak mengeluarkan sepatah katapun entah setelah ditarik oleh orang itu beberapa lama dan entah telah melakukan perjalanan beberapa jauhnya sampailah rombongan orang dusun itu pada sebuah kota dusun yang tidak begitu besar Lim Teo U tetap diseret jalan di tengah jalan raya itu orang-orang dalam kota tersebut dengan terheran-heran menyaksikan kejadian tersebut sambil menggelengkan kepala makinya ha, bocah secilik ini sudah mencuri kebau sungguh memalukan harus dihajar biar tahu rasa tanda petik tidak selang lama seluruh penduduk di luar kota telah tahu kalau Lim Teo U adalah seorang pencuri kebau sambil menuding mereka mencaci maki meludahi wajahnya bahkan ada yang melempari batu dua ke arah tubuhnya sekalipun diperlakukan seperti itu Lim Teo U juga tidak dapat berbuat apa-apa terpaksa sambil menahan seluruh penderitaan itu dia meneruskan jalannya dengan diseret tidak seberapa lama kemudian sampailah mereka di sebuah pengadilan tetapi sekalipun telah ditunggu seberapa lama juga tidak muncul dua pembesar pengadilan itu bahkan ada beberapa orang yang telah mulai ribut dan berteriak-teriak seperminum teh kemudian muncullah dua orang pengawal pengadilan dari dalam ruangan itu ujarnya terhadap mereka pembesar kota itu sedang mengadakan pemeriksaan di luar dan kini masih belum kembali pencuri ini biar ditinggal saja menunggu keputusan semua orang setelah mendengar perkataan itu segera bubaran sedang kedua pengawal itu bagaikan mencincin seekor anak ayam membawa Lim Teo ke dalam bui sambil bentaknya hei bangsat kecil, ayo jalan sesampainya ke dalam penjara segera didorong ke sebuah kamar yang sangat gelap sekali keadaannya bahkan untuk melihat sesuatu apapun sangat sukar sekali tak tertahan dia menjadi sangat terkejut dan berturut-turut mundur ke belakang beberapa tindak kiranya di hadapannya telah berdiri seorang sipir bui yang sangat tinggi besar dan kuat sekali saat itu orang sambil bertolak pinggang mendelik ke arahnya seluruh wajahnya ditumbui dengan berwok yang sangat tebal sedang matanya besar bagaikan bola Lim Teo melihat orang itu tidak mengucapkan apapun dengan membesarkan nyalinya ujarnya dengan gemetar Elo ya, aku tidak mencuri kerbau mereka mereka telah salah menangkap orang sipir bui itu hanya mendelikan sepasang matanya di dalam sekejap saja tangannya telah bertambah dengan sebuan pecut yang dibuat dari kulit berwarna hitam sedang mulutnya mendengus pun tidak sejak Lim Teo dilahirkan selamanya dia dibesarkan di atas perkampungan tetapi tidak sampai pergi tertalu jauh sehingga pengalamannya di dalam dunia kangau boleh dikata sangat cetek sekali jangan dikata penderitaan di dalam bui hanya cukup sikap yang seram dari sipir bui itu sudah cukup membuat hatinya sungguh merasa sangat terkejut bercampur takut dengan paksaan diri Elo ya tak disangka baru saja dia memanggil Elo ya dua buah kata pecut kulit yang berada di tangannya dengan mengeluarkan suara yang keras siap dihajarkan ke atas tubuhnya di dalam saat itulah mendadak dari samping orang ini muncullah seorang pengemis cilik yang sangat dekil Lim Teo U belum sempat melihat jelas keadaan serta bentuknya segera dia merasa tubuhnya telah ditumpuk ke samping sehingga tergeser beberapa langkah dari tempat semula makinya hee, bocah cilik yang baru datang bila mana kau mengetahui sedikit aturan panggilah to'ako padanya dan serahkan seluruh uang perak yang ada di dalam sakumu ketika Lim Teo U mendengar perkataan itu segera dibuat menjadi melongo dan bingung atas sikapnya itu entah harus berbuat bagaimana baiknya saat itulah orang itu dengan tanpa sungkan-sungkan lagi mergok ke dalam sakunya Lim Teo U dan mengambil seluruh uang yang berada di dalam sakunya sambil tersenyum ujarnya pada sipir bui itu harap to'ako jangan marah atas kelancangan dari aku si pengemis silahkan to'ako terima sedikit uang ini sipir bui ini berkerdi pun tidak setelah memandang sekejap ke arah pengemis cilik itu segera disambarnya uang di tangannya kemudian memutar tubuhnya siap hendak memborgol tangan dari Lim Teo U